Intro Satu karakter yang sedang dicari-cari oleh para fans sekarang Kasin Koji masih belum muncul Baik dari seri terbaru Boruto maupun versi manga Ya ini menjadi misteri besar tentang dimana sebenarnya si kloningan Jiraya itu berada Setelah pertarungan dasyatnya bersama Jigen Dia adu mekanik secara habis-habisan dengan semua jutsu yang dimiliki Demi mengakhiri sang pemimpin kara Bahkan tak disangka Kasin Koji yang terbilang versi klon mampu menciptakan Sagi mode laiknya guru Naruto itu dengan sangat baik Sehingga Senpou Chou Odamara Sengan mendarat di hadapan Jigen Sayangnya momen ini tak berlangsung lama karena Jigen sudah berubah ke mode Iishiki Yang GG Gaming Kekuatannya sudah diluar nalar dan tak mampu dihadapi Kasin Koji Posisi dia sudah berbalik dengan sebuah serangan pilar raksasa yang sudah pernah Iishiki kecilkan Dia memakai ini untuk melumpuhkan Kasin Koji untuk dieksekusi Nyawa sudah berada di ambang batas Namun Kasin Koji tak menyerah Dia menggunakan kucil Senojutsu Boiler Gama untuk kabur Nah yang menjadi pertanyaan kemanakah Kasin Koji berada dan apakah dia bakal muncul lagi pada masa depan anime Boruto Ditambah saat ini Konoha kedatangan musuh yang bukan kaleng-kaleng seperti Aida dan Daimon Amado juga berada di sana untuk menjadi detektif yang mengawasi dua makhluk ini Apakah ini menjadi pertanda kalau Kasin Koji bahkan menentukan takdir Konoha pada masa depan Atau justru sebaliknya Dan kali ini kita akan bahas hal apa saja yang akan terjadi ketika Kasin Koji muncul lagi pada masa depan Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari channel Shinobi Abadi Jika Kasin Koji kembali muncul setelah dia pulih dari serangan Iishiki Maka kemungkinan yang terjadi dia bakal datang ke Konoha untuk mengalahkan Daimon dan Aida Ya teori ini mungkin sedikit liar namun bisa jadi benar Itu karena sebenarnya Kasin Koji adalah pelindung Konoha Hal ini terbukti dengan pernyataan Kasin Koji saat melawan Iishiki Dia mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa untuk mengabdi kepada dunia ninja Karena itulah jalan takdirnya Yang berarti sejak awal dia diciptakan untuk membantu dunia Shinobi termasuk desa Konoha Peran dia memang tidak cukup membantu untuk melawan sosok sekelas Aida maupun Daimon Karena semua serangan mampu ditangkis dan dikembalikan kepada Kasin Koji Dan juga dia bisa terpana oleh Senrin dan Aida yang sangat kuat Namun mungkin dia memiliki informasi tentang kelemahan dari Aida yang pernah dia lakukan bersama Amado Sehingga ini bisa menjadi sebuah kunci dimana nanti Konoha dapat membantu Kasin Koji Untuk bukan yang sama melawan Aida sekaligus Daimon Jika hal ini sampai terjadi maka ancaman mengerikan inner kara bakal bisa dibatahkan Tapi di sisi lain Kasin Koji bakal membunuh Aida dan Daimon Bukan hal yang mustahil jika momen mengerikan terjadi justru kepada Amado Sang mantan Profesor Kara Ya gara-gara dialah Kasin Koji hampir merenggut nyawa Sehingga ini bakal menjadi sebuah balas dendam tersendiri Dia memiliki sebuah pemikiran kalau Amado adalah sebuah ancaman terbesar Karena sudah berhasil meloloskan diri sendiri dari bahaya yang ada Dari serangan Jigen dia ditumbalkan oleh Amado Kemudian Isshiki ingin membunuh Amado namun digagalkan oleh Naruto yang mengamuk dengan mode barion Yang berarti bisa dibayangkan bagaimana trik licik ini dipakai oleh Amado berulang kali Meski tidak sadar oleh satu pun Shinobi Jika Kasin Koji menyadari hal ini maka Amado berada di kondisi yang sangat berbahaya Dia akan mengarahkan upaya untuk melawan Kasin Koji Cloningan Jireya tersebut juga tak bakal ampun dalam melawan musuh yang ditarget Seperti halnya dia mencoba membunuh pemimpin Kara Seperti pada era Puruto Para musuh sedang mencari cara untuk menjadi sosok terkuat Yaitu dengan menjadi Dewa Otsutsuki Dengan cara inilah siapapun bisa dimustahkan secara enteng Kekuatannya dimiliki sosok Otsutsuki juga tak terdandingi Oleh karena itu Kodeya terobsesi dengan kekuatan overpower sedang mengincar kekuatan dari Dewa Otsutsuki Namun bagaimana jika hal ini mampu diwujudkan oleh sang cloning Jireya itu Ya Kasin Koji berpotensi besar mendapatkan kekuatan dari Dewa Dengan mengkonsumsi buah Shinju Hal ini bukan tanpa sebab Itu karena Kasin Koji yang sudah menderita luka parah akibat serangan Ishiki Yang pada akhirnya tak ada cara lain untuk dirinya bisa seperti dulu Kecuali memakan chakra dari Shinju Jika ini sampai terjadi maka Kasin Koji bisa setara dengan Kaguya Atau Otsutsuki yang lain Dimana dia bakal overpower dalam segi apapun Ini mengingatkan kita kepada Uchiha Obito yang terobsesi dengan kekuatan langka Rigudo Dia mulai mengumpulkan biju dengan menyuruh anak buahnya dari Akatsuki Satu persatu dia dapatkan dari ekor 1 sampai 7 Bahkan chakra sedikit dari Hachibi dan Kurama berhasil dia dapatkan Jubi akhirnya bangkit dan Obito menyerahkan diri menjadi Jujuriki Diperciptalah Obito Modoriwudo yang bisa dikatakan levelnya sudah setara dengan sosok Otsutsuki Nah bisa dibayangkan jika perjuangan ini dilakukan oleh Kasin Koji Dan berhasil seperti Uchiha Obito Maka akan sangat sulit bagi sosok sekelas Naruto Sasuki berhadapan langsung Mereka berdua sudah di nerf habis-habisan dari kehilangan Kurama dan Rinnegan Yang berarti akan menjadi babak mengerikan ketika Kasin Koji Modori Otsutsuki bisa menghabisi nyawa mereka berdua Ini masih menjadi misteri Bisa jadi benar dan bisa jadi salah Yang terakhir Kasin Koji bakal memanfaatkan keadaan untuk mengambil tubuh Kawaki dan Boruto Ya tujuan Kara disini adalah melindungi Kawaki dari ancaman Shinobi yang mengintainya Namun bisa saja setelah kematian pemimpin Kara Jigen atau Ishiki Kasin Koji bakal bergerak kepada rencana baru Yaitu mengambil tubuh Kawaki atau Boruto Dan tak lain dirinya ingin memiliki karma dan menjadi sosok Otsutsuki Masih belum banyak hal yang kita ketahui tentang keloningan Jiraya tersebut Apalagi anggota Kara pasti memiliki tujuan tersendiri Kenapa mereka bisa bersatu Misalnya saja Amado join Kara karena ingin menghidupkan putrinya Kode ingin menjadi sosok Otsutsuki karena pengabdiannya kepada Jigen Yang berarti Kasin Koji sebenarnya juga memiliki sebuah pemikirannya tak jauh dari dua inner kara tersebut Dan itu adalah menjadi Otsutsuki Dengan dimulainya dia mengambil Kawaki Mengalihkan karma ke Kasin Koji Jika menurut kalian pribadi hal apa saja yang bakal dilakukan Kasin Koji saat muncul kembali pada masa depan Isi jawaban kalian di bawah Dan di dalam pembahasan hal apa saja yang akan terjadi ketika Kasin Koji muncul kembali pada masa depan Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!